Al-Fatihah Ahya al-Jumu'ata laylaha wa naharaha bisalihil a'amali Nusalli wa nusallimu ala hadha al-Nabi'i al-Qa'im Ar-Rasulil Mubin Sayyidina Muhammadin Al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Saudara-saudarikum Di antara sekian waktu Yang dibentangkan oleh Allah SWT Lalu disandingkan kemuliaan yang begitu istimewa Di dalamnya Yaitu Jum'at Jum'at yang ditetapkan oleh Allah SWT Sebagai penghulu di antara sekian hari Sayyidul a'yam Di hari itu diciptakan Ayahanda kita Adam alaihi sanam Di hari itu ditempatkan beliau di surga Untuk menerima pelatihan Sebelum turun menjalani misi di bumi Dan di hari itu pula Beliau memulai misinya di bumi Membawa sesuatu yang istimewa Sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT Yang telah diwariskan kepada anak cucunya Termasuk kita saat ini Di Jum'at itu pula Allah SWT Memberikan banyak bentangan kemuliaan Di siang dan malamnya Bahkan Allah spesifik Memberikan kesan keutamaan dengan menurunkan Quran Surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah Dan memanggil setiap insan beriman Untuk bisa mengoptimalkan ibadah di hari Jum'at ini Dengan meningkatkan zikir kepadanya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Hei seluruh yang beriman kepada Allah Tanpa kecuali Iza nudiyalissalati miyawmiljumu'ati Fasa'u ila zikrillah Wadharulbayya Dhanikum khairul nakum Inkuntum ta'lamun Hei seluruh insan yang beriman Tanpa kecuali Jika telah diseru kalian semua Di hari Jum'at itu Untuk mengingat Allah Menulihkan sholat Beribadah kepadanya Maka bergegas dan bersiap Dengan sempurna Respon seruan itu Tinggalkan aktivitas jual beli Atau berbagai hal yang menyertainya Dan Itu semua Akan lebih mulia Istimewa Jika engkau lakukan Walaupun engkau barangkali Belum mengetahuinya Saudara-saudariku Untuk menyempurnakan Kemuliaan-kemuliaan yang dimaksudkan Nabi s.a.w. bahkan merinci Malamnya Siangnya Bahkan 24 jamnya Dengan bentangan amal soleh Yang mungkin kita optimalkan Inilah yang ingin kita utarakan Di antara sekian sunnah-sunnah Untuk menghidupkan Jum'at Baik malam Ataupun siangnya Yang pertama Kita bisa hidupkan Dengan memperbanyak Bacaan Al-Quran Ada surah-surah Yang bisa kita pilih Ada hadith-hadith Juga yang menguatkan Kepada kita Untuk mengoptimalkannya Seluruh ayat Al-Quran Surahnya mulia Tapi ada beberapa surah Yang kiranya Bisa dioptimalkan Dengan hikmah tertentu Khusus di hari Jum'at Siang Atau malamnya Ada surah Al-Kahf Surah ke-18 Ada surah Yasin Pun demikian Dengan surah As-Safat Bisa kita baca Dan Tidak lupa Memohon kepada Allah Memperbanyak doa Setelah tuntas Membacakannya Yang kedua Ada juga Anjuran untuk Memperbanyak salawat Kepada Rasulullah S.A.W Diharapkan Dengan salawat itu Tidak hanya menambahkan Sepuluh kemuliaan Bagi kita Tapi mendekatkan diri kita Dengan Allah S.W.T Mendekatkan diri kita Dengan Rasulullah S.A.W Kedekatan kepada Allah Dan Rasulnya ini Yang akan Memberikan jaminan Kebahagiaan abadi Baik di dunia Ataupun di akhirat Di hari Jum'at pula Ada tuntunan kepada kita Untuk mempersiapkan Secara sempurna Penunayan Salat Jum'at Bahkan spesifik Nabi membimbing kita Agar sebelum berangkat Bersuci terlebih dahulu Mandi Kenakan wawangian Melangkah yang baik Masuk ke masjid Dengan sopan Jangan Pisahkan Tempat duduk orang Tunaiikan sholat Dengan tenang Dengarkan khutbah Dengan fokus Maka siapa yang bisa Menunaikannya Nabi tegaskan Dia berpotensi Terampuni Dosa-dosa Yang pernah dia kerjakan Di antara Dua Jum'at Bahkan di hadis lain Nabi tegas menyampaikan Keutamaan ini Disandingkan dengan Pemberian manfaat Antar sholat Bahkan Pemberian kefarat Dari dosa antar ramadhan As-salawatu Ila salawat Al-jumu'atu Ila al-jumu'ah War-ramadhan Ila ramadhan Kefaratun Lima Bainahunna Solat satu Kesolat yang lain Di solat fardu itu Jum'at Kejum'at Ramadhan Ke ramadhan Berpotensi Menggugurkan Menghapuskan Dosa-dosa yang pernah dilakukan Di antara Jeddah waktu-waktu itu Saudara-saudariku Yang keempat Ada sesuatu juga Yang sangat mulia Di jum'at Ada sekejap Waktu Yang sangat singkat Dan dihadiahkan Alayah Allah Kepada kita Agar digunakan Untuk berdoa Siapa Yang mampu Memanfaatkan Waktu singkat itu Untuk berdoa Bertepatan dengannya Sesuai adabnya Maka Terjawablah Doa Yang ia mohonkan Waktu ini Banyak ragam pendapat Dari ulama Ada yang mengatakan Di antara dua khutbah Ada yang mengatakan juga Dan dikuatkan Dalam beberapa riwayat Waktunya Ba'ada asar Menjelang maghrib Maka biasakan berdoa Manfaatkan Malamnya Subuhnya Siangnya Soreknya Menjelang ke maghribnya Minta kepada Allah Boleh jadi Di antara sekian doa itu Itulah yang bersamaan Dengan waktu yang dijanjikan Di antara doa yang diajarkan Mohon Ya Allah Cukupkan kepada kami Segala yang halal darimu Jauhkan dari yang haram Ya Allah Kami mohon kepadamu Anugerahkan segala kemuliaan Kepada kami Ya Allah Dan jauhkan dari segala yang buruk-buruk Ya Allah Jaga kami untuk taat kepadamu Dan jauhkan dari tindakan-tindakan Yang tidak engkau senangi Dan yang terakhir Untuk meraih kemerkahan di Jumat itu Yang kelima Juga dianjurkan Untuk memperbanyak Sadaqah Baik berupa Harta benda Dengan uang misalnya Atau bisa jadi dengan makanan Pakaian Atau apapun Yang kiranya baik Untuk bisa dibagi Sebagai gambaran ketaatan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat Memperbanyak amal sunnah Semoga diterima Dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjadi penghapus Dari dosa-dosa Yang pernah dilakukan Allahumma taqabbal Minna Innaka Antas Semi'ul Alim Wa tuba Alina Innaka Antas Tawab Rahim Assalamualaikum Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ajwa'in Wa akhiru Da'wana Alil Khamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemного Pembangun 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 Terima kasih.